BPBD Banjar 17 Ketinggian air bervariasi Dilansirantara, Minggu 5 Maret 2023 Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Banjar Warsita di Martapura, Ahad menyebutkan angka itu merupakan data dihimpun sejak 25 Februari hingga 4 Maret 2023 Jumlah rumah yang terendam air sebanyak 17 257 rumah Mencakup 19, 428 kepala keluarga tersebar pada 7 kecamatan, 99 desa dan kelurahan dengan jumlah jiwa terdampak 65, 784 orang Ujarnya, Warsita mengatakan sejumlah rumah warga terendam banjir pada 7 kecamatan meliputi Martapura mencapai 5, 309 unit rumah dengan ketinggian beragam Kemudian, kecamatan Martapura Timur 3 771 rumah Istanbul 3 43 rumah Sungai Tabuk 2 502 rumah Martapura Barat 2 227 rumah Karangintan 236 rumah Dan Cintapuri 169 rumah Jumlah rumah Ketinggian air hingga warga terdampak banjir masih bisa naik atau turun Tergantung volume air hujan yang melanda Kabupaten Banjar dan sekitarnya Diharapkan air segera surut Ucap Warsita Warsita menuturkan Bupati Banjar Saidi Mansur telah memberlakukan status kesiap siagaan bencana dari siaga menjadi darurat bencana sejak 27 Februari hingga 13 Maret 2023 Ayah menjelaskan penetapan status darurat bencana selama 14 hari tersebut Berdasarkan situasi, kondisi dan data juga fakta lapangan termasuk tanggap darurat tangin puting beliung dan tanah longsor Bupati sudah menyiarkan imbauan mulai dari waspada kelistrikan dan peralatan elektronik, waspada debita air sungai meninggi, waspada hewan berbahaya, hingga kewaspadaan diri, anak-anak dan balita Ungkapnya Warsita memastikan pihaknya memonitor perkembangan banjir untuk mengambil tindakan tepat juga mengimbau masyarakat tetap mewaspadai banjir dan sering mengikuti informasi cuaca lembaga terkait Selanjutnya, BPBD Banjar mendistribusikan logistik atau sarana dan prasarana serta suplai air bersih yang sangat diperlukan oleh masyarakat sesuai kemampuan dimiliki BPBD dalam penanggulangan bencana Kami juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat supaya peduli dengan masyarakat yang terkena banjir, sehingga bisa meringankan beban mereka yang rumahnya dilanda banjir, kata Warsita Tonton juga video momen jenazah warga pati dievakuasi pakai perahu gegara banjir